Menasaran konnichiwa, pengundaki yu no alfian des. Gimana nih kabar menasaran selama stay at home? Yang di masa stay at home dan work from home ini, saya jadi punya lebih banyak waktu untuk membaca jurnal-jurnal akademik. Saya menemukan banyak artikel yang menarik dan konten video kali ini juga terinspirasi dari salah satu artikel tersebut. Ya, topik video kita kali ini adalah University Rankings, Pemerikatan Peguruan Tinggi. Ada banyak peringkat pegeruan tinggi yang dipublikasikan dan orang-orang di seluruh dunia, termasuk kita orang Indonesia, itu gemar mengkonsumsi peringkat-peringkat tersebut. Tidak hanya kita sebagai pelajar ya, namun juga orang tua kita juga suka mengkonsumsi peringkat-peringkat di universitas. Misalnya, ada Times Higher Education dan US World University Rankings. Lalu, apa mendapat teman-teman terhadap pemerikatan pegeruan tinggi? Seorang profesor Amerika, Philip Albach, mengkritik pemerikatan pegeruan tinggi. Menurutnya, ada banyak sekali isu di dalam peringkat-peringkat yang ada. Ini adalah salah satu artikel yang ia tulis. Saya pernah mengutip artikel ini untuk tugas sekolah saya, dan kali ini saya hendak mengutip kembali artikel ini untuk video kita ini. Salah satu isu besar dari pemerikatan pegeruan tinggi adalah metodologi. Kali ini kita fokus membahas metodologi, dan dari satu isu ini saja kita bisa membuat sebuah diskusi yang panjang. Pertama, apa yang sebenarnya diukur oleh pemerikatan pegeruan tinggi, dilihat dari metodologi yang digunakan. Kalau kita melihat sebuah peringkat seperti ini, misalnya, pegeruan tinggi A peringkatnya lebih tinggi daripada pegeruan tinggi B, bagaimana kita mengartikannya? Mungkin kita mengartikannya sebagai pegeruan tinggi A lebih baik daripada pegeruan tinggi B. Namun, lebih baik dalam apa? Dalam hal apa? Hal apa yang sebenarnya diukur oleh peringkat universitas? Salah satu fungsi pegeruan tinggi adalah mengajar. Jadi mungkin maksudnya, pegeruan tinggi A kualitas pengajarannya lebih baik daripada kualitas pengajaran di pegeruan tinggi B. Akan tetapi, tidak akurat jika kita mengartikannya seperti itu tadi. Peringkat pegeruan tinggi bukanlah peringkat kualitas pengajaran pegeruan tinggi, karena kualitas pengajaran tidak diukur oleh metodologi yang dipakai. Pemerikatan universitas sama sekali mengabaikan kualitas pengajaran. Kenapa? Karena memang kualitas pengajaran itu sulit untuk diukur. Lalu, kalau bukan kualitas pengajaran, apa yang sebenarnya diukur oleh pemerikatan pegeruan tinggi? Albah mengatakan, yang diukur sebenarnya adalah produktivitas riset. Tidak lebih dari itu. Dan kelihatannya, produktivitas riset memang satu-satunya hal yang bisa diukur secara reliable. Terus saja setiap peringkat pegeruan tinggi memiliki metodologi masing-masing untuk mengukur produktivitas riset ini. Dan oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dengan bias yang mungkin terjadi. Misalnya, ada kelompok pegeruan tinggi yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan metodologi yang digunakan. Banyak peringkat pegeruan tinggi yang memasukkan jumlah publikasi riset dan kemudian jumlah pelajar serta pengajar internasional. Jadi, kelompok pegeruan tinggi apa yang diuntungkan dengan metodologi yang seperti ini? Yang diuntungkan adalah pegeruan-pegeruan tinggi di negara-negara barat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Jurnal-jurnal ilmiah yang paling populer itu adalah yang menggunakan bahasa Inggris. Dan karena pegeruan-pegeruan tinggi tersebut memang sudah menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, ya mereka tidak perlu melakukan proses penerjemahan untuk merilis jurnal. Jadi, mereka cukup kerja satu kali saja. Dan kemudian, mahasiswa-mahasiswi dari negara mana saja, kalau mau kuliah ke luar negeri, mereka cenderung akan lebih memilih negara-negara yang berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris sudah umum dipelajari di SD, SMP, SMA di seluruh dunia. Kalau memilih negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris kan, mereka perlu belajar terlebih dahulu kan bahasa sempat negara tersebut. Lalu, bias lain, selain ada pegeruan tinggi yang diuntungkan, juga ada bidang ilmu yang diuntungkan, yaitu hard sciences, yang mencakup matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi. Mengapa bidang-bidang tersebut diuntungkan? Karena bidang-bidang ini cenderung menghasilkan lebih banyak artikel jurnal, dan juga mendapatkan lebih banyak citasi. Selain itu, bidang-bidang ini juga cenderung menerima lebih banyak dana riset. Bidang-bidang ini khususnya diuntungkan di peringkat ini, ARW World University Rankings. Salah satu indikator yang digunakan oleh peringkat dalam metodologi ARW ini adalah alumni dan staff peraih penghargaan Nobel dan medali Fields. Kalau penghargaan Nobel, saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Kalau medali Fields, itu penghargaan di bidang matematika. Bisa dibilang Nobelnya matematika. Nobel untuk matematika. Ya, biar selanjutnya yang dibahas oleh Albah datang dari QS World University Rankings, yang mengandalkan faktor reputasi. Jika kita lihat metodologi versi 2021, reputasi memiliki total bobot 50%, 40% dari reputasi akademik dan 10% dari employer reputation, reputasi yang diberikan oleh pemberi kerja, employer. Kritik Albah adalah bahwa reputasi seharusnya sama sekali tidak dimasukkan sebagai indikator pemeningkatan. Kalaupun dimasukkan, bobotnya seharusnya kecil saja. Jadi, 50% itu jelas terlalu besar. Kemudian, beberapa peringkat sering mengganti metodologi mereka. Oleh karena itu, sulit untuk mengukur performance over time. Kita tidak bisa membandingkan, misalnya, performa Universitas X di tahun 2020 dan performanya di tahun 2010 karena metodologi yang digunakan di tahun 2010 bisa jadi berbeda dengan metodologi yang digunakan saat ini. Ya, itu tadi beberapa kritik Albah yang ia tulis di artikelnya pada tahun 2010. Albah juga masih mengulis artikel-artikel yang mengkritik pemberingkatan penguruan tinggi hingga sekarang. Misalnya di tahun 2017, Albah mengatakan bahwa ini dia, penguruan-penguruan tinggi di seluruh dunia perlu berhenti dari permainan pemberingkatan ini. Ia memadang bahwa kompetisi untuk meraih peringkat yang paling tinggi itu tidak worth it. Sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Apabila kita lihat dari perspektif sumber daya yang digunakan untuk meraih peringkat yang lebih tinggi. Dan ia berpesan kepada penguruan-penguruan tinggi di seluruh dunia untuk fokus pada misi, bukan pada ranking. Apa yang dikatakan Albah ada benarnya apabila kita lihat dengan lebih teliti, parameter yang digunakan dalam pemberingkatan itu terbataskan. Terus, anggap seperti ini. Anggap diri kita adalah pejabat di sebuah penguruan tinggi. Kita mengupayakan segala hal yang bisa kita lakukan untuk memajukan perguruan tinggi kita. Namun dari semua total upaya yang kita lakukan itu, hanya sebagian yang akan digunakan untuk menilai ranking kita, untuk menilai peringkat kita. Albah juga memberi contoh bahwa peringkat-peringkat yang ada saat ini itu meng-undervalue pekembangan perguruan-perguruan tinggi di Asia. Sejak akhir Perang Dunia II, oh, sebentar ya, ada ambulan lewat. Oke, tadi kita bicara tentang contoh yang dibuatkan Albah ya. Ya, Albah memberi contoh bahwa peringkat-peringkat yang ada itu meng-undervalue pekembangan perguruan-perguruan tinggi di Asia. Sejak akhir Perang Dunia II, negara-negara Asia, misalnya Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina mengalokasikan banyak sekali dana untuk memajukan perguruan tinggi mereka. Namun memang tidak mudah untuk bersaing dengan pemimpin-pemimpin tradisional di peringkat-peringkat tersebut, yaitu perguruan-perguruan-perguruan tinggi di Barat, tentu saja. Dan kita juga sering bicara tentang konsep top, misalnya perguruan tinggi top 50, top 100, dan top 250. Penting untuk diingat bahwa slot untuk menjadi perguruan tinggi dengan sebutan top itu terbatas. Misalnya secara definisi, hanya ada 100 perguruan tinggi yang bisa menjadi perguruan tinggi top 100 dan naik turunnya peringkat, itu belum tentu mencerminkan naik turunnya pertumbuhan dan perkembangan dari setiap perguruan tinggi. Albah memberikan contoh seperti ini. Kalau National University of Singapore, NUS, peringkatnya naik, belum tentu University of Wisconsin Medicine pertumbuhannya merosot. Karena NUS itu naik peringkat, Ia dalam tanda kutip memaksa beberapa perguruan tinggi, termasuk Wisconsin Medicine, untuk turun peringkat. Bisa jadi sebenarnya Wisconsin Medicine juga tumbuh, namun pertumbuhannya tidak secepat NUS. Oke, kita sudah banyak membahas agumen-agumen Albah. Apakah Minasan setuju dengan Albah? Apakah Minasan melihat peringkat saat menentukan mau kuliah di mana, mau menentukan mau kuliah di perguruan tinggi apa? Saya sendiri sependapat dengan Albah, ya saya sependapat dengan, saya setuju dengan agumen-agumen Albah, dan di sisi lain, saya bukan orang yang anti-pemperingkatan perguruan tinggi. Berbicara tentang pertimbangan saat memilih perguruan tinggi ya, ranking atau peringkat tidak terlalu penting bagi saya pribadi. Ya dulu saat saya memilih perguruan tinggi, saya meriset publikasi pemberingkatan yang ada, jadi, oh menurut lembaga ini peringkat Keo sekian, menurut lembaga yang lain peringkat Keo segini, dan seterusnya. Ya namun, peringkat adalah pertimbangan nomor sekian bagi saya, bukan yang nomor satu. Kalau saya hanya melihat peringkat, saya tidak akan datang ke Keo, bahkan saya tidak akan datang ke Jepang. Saya akan pergi saja ke misalnya Amerika, atau Inggris, atau mungkin Kanada, karena kebaikan perguruan tinggi yang peringkatnya top dunia ada di sana. Yang penting bagi saya adalah kecocokan. Ya apakah saya satu visi dengan perguruan tinggi tersebut, apakah saya nyaman dengan lingkungan belajarnya, apakah saya merasa cocok dengan kurikulumnya, dan seterusnya. Ya. Dan setelah mempelajari tentang Keo, setelah meriset tentang Keo, saya merasa cocok. Salah satu alasannya adalah dengan, adalah saya cocok dengan lingkungan interdisiplinnya. Ya, Keo itu lingkungannya lingkungannya interdisiplin. Saya bukan orang yang spesialis ya, saya orang yang generalis. Oleh karena itu, saya mau belajar di universitas yang membebaskan saya untuk mempelajari dan meriset bidang apa saja yang saya mau. Dan di Keo, hal itu memungkinkan. Di video sebelumnya, saya juga sudah pernah berbicara tentang bagaimana anak-anak Keo bisa dengan mudah mengambil mata kuliah dari fakultas lain. Kalau teman-teman berminat dengan video tersebut, silahkan ditonton. Ya, kemudian selain itu, negara juga berpengaruh dalam pandangan saya ya, negara tempat kita belajar. Jepang adalah negara yang aman, indah, dan menarik. Tingkat kriminalitas di sini rendah. Lalu kalau mau berwisata juga banyak pilihan. Baik wisata yang benar-benar alam, sampai wisata yang menggunakan high tech. Semua ada di Jepang. Jadi negeri ini adalah tempat yang nyaman dan cocok untuk belajar bagi saya. Bagi saya pribadi. Dan kalau bicara soal peringkat ya, kadang-kadang saya memang mengecek situs-situs yang mempublikasikan pemerikatan penggunaan tinggi saat mereka merilis edisi peringkat terbaru misalnya, yang setiap tahun mereka merilis edisi terbarukan. Tetapi, saya tidak pernah melihat peringkat-peringkat itu secara serius. Kalau kayak peringkatnya kebetulan bagus, ya kita syukuri. Mungkin ada beberapa hal yang Keo memang sudah bagus dan mari kita perbagus lagi lebih jauh. Kalau Keo peringkatnya kebetulan rendah, ya diambil saja pelajarannya. Kita ambil saja hikmahnya. Mungkin memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh Keo. Jadi mari kita benahi bersama-sama. Ya saya tidak pernah ambil pusing masalah peringkat. Perluan tinggi yang lebih tinggi peringkatnya daripada Keo tidak berarti mereka superior. Dan peringkatnya yang peringkatnya lebih rendah daripada Keo tidak berarti mereka tidak sebagus Keo. Tentu saja Keo bisa belajar dari peringkatnya manapun, peringkatnya apa saja. Entah yang peringkatnya di atas atau di bawah Keo. Misalnya, menurut saya untuk masalah teknologi, Keo perlu banyak belajar dari Tokyo Institute of Technology, Tokodai, Tokyo Kogyo Daigaku. lalu untuk bidang ekonomi, ada baiknya Keo belajar dari Jose University. Ya di Jepang Jose University itu terkenal dengan program ekonominya yang bagus. Ya, baik Minasan, saya sudah cukup banyak membahas pendapat Albah di video ini dan saya juga sudah sedikit mendapatkan pendapat-pendapat pribadi saya. Ya, bagaimana dengan pendapat Minasan? Minasan bebas untuk tidak sependapat dengan Albah, Minasan juga bebas untuk tidak sependapat dengan saya. Di lingkungan akademik kita bebas untuk tidak sependapat dengan siapapun dan dari situlah diskusi yang memakna bisa dimulai. Ya, silakan tuliskan pendapat Minasan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata!